Iya kan semuanya kan juga butuh penghidupan. Selanjutnya ada tiga orang lainnya yang juga dinyatakan positif COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 Kota Solo Ahyani mengatakan dari hasil penelusuran dan rapid antigen secara massal ditemukan empat orang yang positif COVID. Mereka yang positif lanjut Ahyani sudah dikirim untuk isolasi di asrama Haji Donohudan. Sementara tenan tempat keempat orang bekerja ditutup sementara sembari dibersihkan. Ahyani mengakui memang tidak akan membuat kebisakan penutupan mal karena dengan penutupan secara total akan menghambat perekonomian. Untuk itu pihaknya hanya mengimbau agar dilakukan peningkatan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan. Kita tutupkan ya mereka hidup dari mana. Cuma ayah disiplinkan aja mereka biar disiplin progresnya. Tokonya kan terutama yang lapaknya atau kiosnya kan tidak diminta untuk tutup. Sedangkan public relation Solo Grand Mall Niwayan Ratrina saat dikonfirmasi juga menyatakan awalnya Dinas Kesehatan Kota Surakarta melakukan tes acak dengan 25 sampel. Satu orang ditemukan positif COVID-19 dan langsung dibawa ke asrama Haji Donohudan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tracing pada karyawan dan mitra kerja Solo Grand Mall. Dari rapid antigen yang dilakukan selasa pagi total menyasar 800 karyawan dan didapati 3 orang positif. Memang ada yang terkonfirmasi, tapi sudah langsung ditindak panjuti dan langsung dibawa ke dana hutan. Progres itu SGM nomor 1 ya. Jadi memang kita semua titik masuk itu ada cek supu, wajib cuci tangan, pakai masker, terus juga pengelam. Pasca kejadian ini, Ina Sapanakrabnya menyatakan akan meningkatkan protokol kesehatan di mall. Meskipun selama ini progres yang diterapkan sudah maksimal. Ina juga menyampaikan Solo Grand Mall tetap beroperasi seperti biasa. Sementara pihaknya akan melakukan penyemprotan disinfektan dua kali dalam sehari. RR Surakarta melatuhi saat melaporkan.